Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung telah menaikkan status perkara dugaan tindakan pidana korupsi mafia tanah di Desa Kota Waringin tahun 2018 ke tahap penyidikan. Asintal Kejati Bangka Belitung, Fadil Regan, mengatakan kasus pemanfaatan kawasan hutan negara tersebut sudah dilakukan penyelidikan sejak tanggal 18 Maret 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim penyelidik kasus pemanfaatan kawasan hutan negara di hutan produksi Desa Kota Waringin, Labu, dan Air Pandan Kebupaten Bangka seluas 1.500 hektare. Kasus ini berawal dari kawasan hutan produksi yang diberikan izin pemanfaatan berdasarkan perjanjian kerjasama oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, sebagian sudah berubah fungsi dan dikuasai oleh beberapa pihak. Selain itu ada yang diperjual belikan oleh Oknum Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dikuasai oleh beberapa perusahaan dengan bekerjasama melalui tiga kepala desa. Salah satu perusahaan, ini ada yang sudah diperjual belikan, sudah beralih fungsi, kemudian juga dikuasai beberapa pihak seperti itu. Tentunya dalam pengalih fungsian ini, ini melibatkan beberapa Oknum, ada Oknum dari Binas Kehutanan Provinsi, juga ada Oknum Kepala Desa di sini terlihat di dalam perubahan fungsi dari kawasan butan yang telah diberikan izin. Kurang lebih 30 orang sudah kita minta keterangan terkait dengan kasus ini. Sebelumnya, pada tanggal 28 Maret 2024, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung telah memanggil mantan Gubernur Bangka Belitung periode 2017-2022, Erzaldi Rosmanjohan, untuk diminta klarifikasinya soal perkara ini. Erzaldi mengaku pernah menandatangani izin kerjasama pemanfaatan kawasan hutan di Kota Waringin untuk PT Narina Keisaimani atau NKI, seluas 1.500 hektare dengan peruntukan berkebun pohon pisang. Lebih lanjut, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sudah memeriksa sebanyak 30 orang dan masih akan dilakukan pengembangan. Dugaan kerugian keuangan negara akibat perkara ini masih dalam proses perhitungan oleh ahli.